Jelang lebaran harga sayur meroket di sejumlah daerah. Diperkirakan harga akan kembali normal beberapa hari pasca Hari Raya Idul Fitri. Kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan harga rawit merah naik hingga 350 persen, yakni 70 ribu rupiah per kilogram, padahal sebelumnya hanya 20 ribu rupiah. Sementara bawang merah naik hingga 300 persen, menjadi 60 ribu rupiah. Kolbuntek naik 100 persen, menjadi 6 ribu rupiah, dan Wartel naik 3 ribu rupiah. Di Indramayu, Jawa Barat, sejumlah harga komoditas juga naik cukup signifikan. Bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan lebih dari 30 persen. Pedagang menduga keterbatasan stok bersamaan dengan banyaknya permintaan jelang lebaran menyebabkan harga sayur terus merangkak naik. Terima kasih. Terima kasih.